Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Suci Ayunosella dengan NPM 2018-031002. Kali ini saya akan melakukan percobaan pembuatan herbarium atau spesimen yang diawetkan. Spesimen itu berupa tumbuhan. Kali ini saya akan mengambil tumbuhan pilantus niruri atau meniran hijau. Herbarium itu dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli atau ahli taksonomi untuk mendukung studi ilmiah lainnya. Bahan dan alat yang digunakan dapat terlihat. Di sini untuk tanamannya saya menggunakan meniran hijau atau pilantus niruri. Yang kedua saya membutuhkan alkohol 70%, selanjutnya adalah solatip, tidak lupa, koran, dan buku tebal. Untuk alkohol 70%, saya masukkan ke dalam botol spray untuk lebih mudah dalam pengaplikasiannya pada tumbuhan. Alaskan tumbuhan di atas kertas koran. Selanjutnya, solatip tumbuhan agar tidak bergerak. Sesuaikan letak tumbuhan agar dapat terlihat jelas dalam pengamatannya setelah menjadi herbarium. Diusahakan untuk tidak menselatip daun karena takut untuk merusak daunnya. Semprotkan alkohol 70% kepada tumbuhan secara menyeluruh dari daun, batang, dan akar. Selanjutnya, tutup tumbuhan yang telah disemprot dengan alkohol 70% dengan kertas koran. Perhatikan agar tumbuhan tidak terlipat. Bila telah selesai, timpah spesimen yang ada di dalam koran dengan buku yang tebal. Diamkan selama satu minggu agar tanaman atau spesimen meniran hijau kering. Sekian praktikum herbarium dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.